Yang melihat ke taman bermain tersebut Selanjutnya adalah Okpolen, Korea Selatan Okpolen sebenarnya adalah taman bermain yang sangat ramai pada masanya Sebelum akhirnya ditutup dan dijuluki sebagai taman bermain kematian Nah, konon katanya pada tahun 1990 Ada seorang anak perempuan yang kehilangan nyawanya Akibat kecelakaan bermain di salah satu wahana di taman bermain ini Lalu, pada tahun 1999, kejadian ini terulang lagi Sama anak kecil dan kehilangan nyawanya juga Tapi di sini, pihak taman bermain itu kayak nggak mau bertanggung jawab Sama semua kejadian ini Dan akhirnya ada yang bilang bahwa arwah anak-anak yang meninggal Atau kehilangan nyawanya ini secara tragis itu mengutuk taman bermain ini Dan akhirnya disebut taman bermain kematian